Di lain sisi, persebaya tampaknya sudah siap kehilangan Zee Valente, karena dilaga kontra Barito Puteraso Yamamoto bermain di posisi Zee Valente. Pemain asal negeri Sakura itu, bermain sebagai attacking midfielder. Dalam unggahan tersebut, Zee Valente mengunggah foto ilinya berkebar tangan dengan Carlos Cortez. Zee Valente juga membutuhkan tulisan ucapan selamat ulang tahun dan doa untuk Carlos Cortez. Selamat ulang tahun, saudaraku. Semoga Anda menjadi predator terbaik di Zee Valente dalam bahasa Portugal. Inggrahan ini langsung menimbulkan tanda tanya netizen. Banyak netizen yang menimbulkan bahwa ucapan tersebut merupakan pertanda bahwa Zee Valente akan bergabung dengan PSUS Semarang. Mengingat posisi Zee Valente di persebayaan sementara ini, bisa dibilangkan manis kajaman akan merekisnya keputaran ke-2. Dia akan dibuatkan bersekannya Carlos Cortez, sehingga kombinasi dengan Portugal akan bersifat di suju PSUS Semarang. Selain itu, Zee Valente juga membutuhkan pengalaman bermain di juta Portugal bersama Exor. Hal itu tersebut menjadi nilai yang bahasa PSUS karena pasti lebarat pengalaman di benua gini. Zee Valente sendiri belum memberikan klarifikasi terkait rumor transfernya ke PSUS. Terima kasih.